Ya pemirsa terima kasih Anda kembali bersama kami dalam berita TV mu. Di tengah ombak yang cukup bersahabat, klinik Apung Said Tuhulele ahad pagi telah memasuki perairan Madura atau tepatnya di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Kapal ini akan melanjutkan perjalanannya menuju Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Ambon, Baluku. Kapal klinik Apung Said Tuhulele yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Tamir Muhammadiyah di Ambon telah memasuki perairan Madura, Jawa Timur yang selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Lombok. Di tengah cuaca yang cukup cerah dan ombak yang bersahabat, perjalanan klinik Apung Said Tuhulele menuju Lombok diperkirakan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya kapal akan meneruskan perjalanan menuju perairan Sulawesi. Syafi'i selaku koordinator pelayaran klinik Apung Lazisko mengatakan perjalanan diharapkan tepat waktu. Setelah perairan Lombok, klinik Apung akan memasuki perairan lepas menuju Sulawesi. Dirinya berharap kondisi laut bisa lebih bersahabat. Sekarang ini kita baru saja melewati Jembatan Suramadu, Surabaya Madura dan kita akan keluar dari sini menuju ke Selat Bali dan Lombok. Nah menurut Pak Tao, Kapten Kapal ini, bahwa untuk mencapai Selat Lombok kita harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 176 mil. Dengan jarak tempuh kapal ini 28 knot, menurut Pak Tao kita akan sampai di Lombok Timur, itu kurang lebih jam 18 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita akan istirahat di sana selama satu malam, besok pagi, kurang lebih seperti jam yang sama hari ini tadi kita keluar dari Pati, itu kita akan keluar dari sana menuju Selayar, Sulawesi Selatan. Sepanjang perjalanan ini diperkirakan karena ini sudah mulai siang, itu kemungkinan lombaknya akan cukup besar, karena kita melewati dua selat, selat Bali dan Lombok. Jadi memang mungkin gelombangnya agak sedikit terasa. Klinik Said Tuhulele selesai dibuat dengan sangat cepat, yakni hanya dua bulan saja. Waktu Presiden Yusuf kalah, ikut menyumbang sebesar 1 miliar rupiah dalam proses pembuatan klinik Apung ini. Afrianto Setia Audika memberitakan dari Jawa Timur.